Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, warga pesisir Kolaka di Kelurahan Anaiwoi Pantai, Kecamatan Tanggetada. Desa Bupati Kolaka segera bangun jembatan. Maksud kami desak Bupati Kolaka segera bangun jembatan. Sebab jembatan saat ini telah rusak dimakan usia. Padahal jembatan tersebut akses satu-satunya yang menghubungkan setiap rumah dan pemukiman mereka. Pemukiman warga di Kelurahan Anaiwoi Pantai, Kecamatan Tanggetada Kolaka dibangun di atas laut. Karenanya jembatan menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan setiap rumah warga. Sayangnya jembatan sepanjang 1,5 km tersebut saat ini kondisinya telah rusak akibat dimakan usia. Akibat jembatan rusak, beberapa warga di Kelurahan itu pernah mengalami kecelakaan jatuh dari jembatan. Warga beralasan sejak kampung tersebut dibangun tak ada lagi perbaikan dari pemerintah. Permintaan warga tersebut disampaikan saat Bupati Kolaka Ahmad Sarki berkunjung ke kampung ini selasa kemarin. Namun ada beberapa fasilitas umum yang berangkali merupakan perhatian kami bersama yang perlu diperhatikan. Yaitu mengenai jembatan, Pak. Sejumlah ibu rumah tangga di kampung ini juga mengeluhkan nasib mereka yang tidak bisa mengajukan pinjaman modal usaha di bank. Karena tak memiliki sertifikat tanah sebagai agunan. Kita artinya mau berusaha mengutak uang di bank, sertifikat di laut tidak ada, Pak. Jadi kita ini minta, Pak. Bagaimana ini, Pak? Kita punya usaha bisa berlanjut, Pak. Mayoritas penduduk di kelurahan Anaiwai Pantai merupakan suku Bajo yang menggantungkan hidup dari penghasilan sebagai nelayan. Dari Kolaka, Asdalantoro, Mek.